Pemirsa Polres Timur Tengah Utara menggelar operasi keselamatan Turangga 2023 yang berlangsung di Mapolres setempat. Sebanyak 40 personil diterjunkan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Personil Polres Timur Tengah Utara menggelar apel operasi keselamatan Turangga 2023. Apel operasi keselamatan ini dipimpin oleh Kapolres TTU, AKBP Muhammad Muqson dan melibatkan personel dari TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP serta Dinas Pendapatan Daerah. Operasi ini dilakukan dalam meningkatkan budaya tertib berlalu lintas pada masyarakat yang akan berlangsung selama 2 minggu. Apel gelar pasukan hari ini dilaksanakan di Polres TTU dalam rangka melaksanakan kesiapan kita pengecekan dalam operasi keselamatan Turangga 2023 menyambut kesiapan pelaksanaan Ahaya Idul Fitri, 1.444 hijriah di Kapolres TTU. Jumlah personil yang dilibatkan? Jumlah personil untuk gabungan sebanyak 40 personil. Sesaran kegiatan operasi pada seluruh pengguna jalan, baik itu pejalan kaki maupun pengguna kendaraan bermotor, untuk menjaga keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di jalan. Kapolres mengungkapkan angka laka lantas di Kabupaten TTU cukup tinggi. Hal tersebut diakibatkan salah satu faktor yakni sarana dan prasarana pendukung kurang memadai seperti rambu-rambu lalu lintas, dan juga penerangan di malam hari. Upaya-upaya yang dilakukan dalam operasi keselamatan Turangga adalah penyebaran pamflet, pemasangan baliho, dan himbawan kaptif mas yang sifatnya primitif dan preventif. Dari Timur Tengah Utara, Sefnat Pesi, Tim AY News, Pelaporkan. Dari Timur Tengah Utara, Sefnat Pesi, Timur Tengah Utara,